Intro Oke kita akan mulai si MC kita pada sore hari ini mari kita mulai dengan doa di petangan kamu dan tutup mata mari kita berdoa Bapak kami yang di surga kami berterima kasih sore hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan juga belajar firmanmu tolonglah kami semua dengan rajin dan setia setiap hari Jumat datang ke CMC tolonglah kebaktian kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita mulai dengan pujian yang pertama Mars CMC siapa yang tahu lagu ini yang tahu nyanyi lebih keras oke yang tidak tahu kamu dengar kamu pasti bisa lagu ini kami semua kami semua cinta padaku CMC mengajakku ku mahu cinta padanya Terima kasih. Terima kasih. Oke, lagu selanjutnya. Oke, lagu yang kamu sudah tahu. Sudah tahu belum? Sudah. Kita coba nyanyi dulu, nanti baru kita bikin gerakannya, oke? Nyanyi yang keras ya. Jalan setelah Yesus, setelah Yesus amanya. Jalan dalam sumpah, jalan dalam dunia, jalan setanya setiap hari. Jalan setelah Yesus, setelah Yesus amanya. Terima kasih. Oke, kita coba inggrisnya ya. Coba pelan. Oke, coba. Oke, coba. E Astara Yesus, setelah Yesus. Ke jalan dengan Yesus yang berjalan. Oke, coba kamu ya, saya dengar Terima kasih telah menonton! 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 Oke, baik-baik saja. Apa yang jahat, oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Oke, kita coba ya. Yang sudah bisa nyanyi lebih keras. Jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Sekali lagi. Nah, hari ini kita memuji Tuhan sampai di sini. Setelah ini, kamu akan ke kelas kamu. Sebagian dari kamu akan ke kelas kamu, yaitu yang kelas 3 dan 4 ya kan? Yang kelas 3 dan yang kelas 4. Ke ruangan yang di sana, yang paling pertama itu ya. Nah, kamu lihat samping kiri kamu, ramai tidak? Ramai tidak? Ramai tidak hari ini? Tidak. Tidak kan? Tidak kan? Kenapa tidak ramai? Kenapa tidak ramai? Kemana teman kamu? Kemana mereka? Sakit. Sakit. Terus kemana? Tidur. Tidur. Kemana lagi? Tidur. Malas. Kemana lagi? Main apa? Main? MF. MF? Apa tuh MF? Tidur. Nah, ya, minggu depan kamu ajak mereka datang ke CMC, supaya semua kursi di sini, biar semua kursinya penuh. Bukan cuma untuk isi kursinya supaya penuh, kenapa kita datang CMC? Supaya kamu hatinya jadi penuh. Penuh apa? Penuh firman Tuhan. Anak-anak semuanya hatinya tuh bukan penuh dengan MF. Apa lagi? TikTok gitu ya. Nah, ML tuh Mobile Legends dan sebagainya. Ajak teman kamu datang CMC setiap hari Jumat. Oke. Satu orang minggu depan ajak satu kawan. Bisa? Nah, satu orang bawa satu kawan. Punya kawan kan? Punya kawan tidak? Punya. Oke. Satu orang ajak satu kawan. Nah, supaya ramai. Supaya banyak orang. Oke. Nah, yang kelas tiga dan boleh ajak dua. Kalau ajak satu, bagus. Kalau ajak dua? Bagus sekali. Bagus sekali. Kalau seratus, wah kami kasih jempol semuanya. Banyak sekali. Like, 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 like. Oke. Nah, yang kelas tiga dan kelas empat boleh ke kelasnya. Oke, selamat sore semua. Semua udah dapet bukunya ya. Kita buka di halaman 59, nomor 53. Halaman 59, nomornya 53. Nah, Yesus mengangkat ke dua belas murid. Rasul. Dapat? Semua dapet ya. Kita baca sama-sama aja ayatnya. Hanya berapa ayat. Udah ya, siap? Satu, dua, tiga. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Ketiga hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dan menetapkan dari antara mereka dua belas orang yang disebut Rasul. Untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberikannya kuasa untuk mengusir setan-setan. Inilah nama ke dua belas Rasul itu. Pertama, Simon yang juga diberi nama Petrus. Andreas, saudara Simon. Jakobus, anak Jebedius. Dan Yohana, saudaranya, saudara Jakobus. Yang keduanya diberi nama Bernegus. Yang berarti anak-anak guru. Filipus dan Bartomius. Matthius, pemungut cukai dan Thomas. Jakobus, anak Alfeus. Dan Simon yang disebut orang Jelot. Judas, anak Jakobus. Dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Oke? Lause buka aja maskernya, yang lain pakai. Ya? Kenapa harus pakai? Sekarang makin meningkat penyakit ya. Ada lause-lausenya yang kena. Ya? Jadi mereka gak hadir. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan pikir, oh enggak, gak apa-apa ya. Kita harus jaga protokol kesehatan. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Aminkan dalam lubuk jantung. Allah Bapak kami yang ada di surga, kami mucap syukur kepada engkau untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firmanmu. Di masa hidupnya Tuhan Yesus memanggil ke dua belas muridnya untuk mengikuti dia dan memberitakan Injil. Kami akan belajar dari hal ini dan kami boleh memetik pelajaran yang baik untuk kami dapati. Terima kasih. Rauh Kudus berkerja di tengah-tengah kami. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, di sini temanya Yesus mengangkat. Ya, kalau di Alkitab, apa? Ya, di Alkitab pasal 10 juga sama. Yesus memanggil ke dua belas murid. Memanggil ya, di sini mengangkat. Sama aja ya, memanggil terus diangkat menjadi rasul. Pertama, jadi murid. Kita melihat pelajaran hari ini. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di sini kita dapat melihat. Ya, Yesus adalah seorang pribadi yang berdoa. Ini juga merupakan contoh yang diberikan kepada kita semua. Ya, Yesus berdoa kepada siapa? Di sini? Kepada Allah. Ya, yang kita sebut Allah Bapak di surga. Ya, kita punya Allah. Allah itu tiga pribadi, bukan Allahnya tiga. Ya, Allah Bapak. Allah Putra. Itu Yesus. Allah Rauh Kudus. Tapi ketiganya berbeda. Ya, Allah Bapak bukan Allah Putra. Allah Bapak bukan Allah Rauh Kudus. Tapi ketiganya Allah. Mereka punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, Allah Bapak merencanakan semuanya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapak sudah mengutus. Ya, memberitahukan. Bahwa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah Bapak katakan, saya akan mengangkat Yesus, mengutus Yesus. Yang dilahirkan oleh perawan. Seorang wanita yang masih perawan. Sudah di kejadian 3 ayat 16. Sudah ada. Yang dilahirkan oleh putra. Yang dilahirkan oleh putra. Yaitu Yesus. Dan Rauh Kudus yang mematraikannya semua ini. Ya, ini sekilas informasi supaya tidak salah. Di sini katakan berdoa kepada Allah Bapak. Ya, Yesus kita lihat. Kenapa dia harus berdoa? Di sini katakan dia ke bukit. Berdoa bermalam-malam. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Bapak. Kita belajar apa dari sini? Kita belajar bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita. Bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sibuk. Manusia itu kita lemah. Ya, kita memerlukan Allah Bapak yang menolong setiap kita untuk melaksanakan tugas yang ada di dunia ini. Kalian tugasnya adalah kerja. Eh, bukan kerja. Belajar maksudnya. Jadi murid. Belajar. Bukan kerja ya. Jangan kerja. Belum waktunya kerja. Apalagi pacaran. Belum boleh ya. Tidak ada naksir-naksiran ya. Kita teman semuanya. Teman saudara di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan ada pikiran. Wah, saya duduk sama laki-laki malu. Nanti diledekin jadi pacar. Enggak begitu ya. Semua teman di dalam Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Kita bilang saudara di dalam Tuhan. Karena kita semuanya dilahirkan kembali oleh darah Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita punya Bapak yang satu. Yang sama Allah Bapak. Ya, kita pada saat percaya Yesus. Kita dilahirkan kembali dari Rauh. Ya, disini kita melihat Yesus selalu berdoa. Ada gak ayatnya Lause? Yang katakan Yesus kehidupannya selalu berdoa. Kita baca beberapa ayat ya. Pertama kita lihat Markus dulu. Ya. Markus pasal 1 ayat 35. Sudah dapat? Ada yang bawa Alkitab? Lalu bacakan yang bagi yang bawa Alkitab. Dengar dengan baik ya. Jangan colak-colek. Jangan main dulu ya. Nanti setelah itu baru. Disini katakan pagi-pagi benar. Waktu masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa disana. Pagi-pagi benar itu jam berapa? Hari masih gelap. Pernah gak bangun pagi? Siapa yang pernah bangun pagi? Jam berapa? Pagi-pagi tapi masih gelap. Jam 2 betul? Nah, jam 4? Nah, jam 5 masih gelap. Ya, sengah 6. Mendekati sengah 6 langsung biasa jangan jangun jam 4 lewat. Kadang jam 5, kadang jam 5 antara gitu. Tapi, kalau sengah 6, Pelausnya udah matikan lampu tapi masih agak gelap-gelap. Ya, cuaca berganti loh. Coba sekarang lihat. Tahun lalu dengan tahun ini berbeda. Tahun lalu dia gelapnya cepat. Tapi tahun ini gelapnya lambat. Jam 6 masih terang. Coba nanti jam 6, coba kamu lihat. Eh, udah jam 6 kok masih terang. Biasanya jam 6 kurang sedikit sudah mulai gelap. Nah, jadi ada perubahan. Ya, kita melihat. Pagi-pagi itu bisa jam 4, bisa jam 3, bisa paling siang itu jam 5. Ya, itu pagi-pagi. Rata-rata jam 4. Ya, Yesus sudah berdoa. Apakah Yesus gak ada kerjaan? Sehingga pagi-pagi dia bisa bangun. Ya, kita lihat lagi ayat yang lainnya. Di Matius. Matius pasal 14 ayat 23. 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketiga hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sudah malam. Ya. Berarti setelah Yesus orang-orang itu pergi. Yesus sudah melayani. Orang-orang itu pergi. Sudah malam. Dia masih sempatkan diri berdoa. Artinya Yesus itu seorang yang selalu berdoa. Kasih kita contoh. Apalagi Yesus adalah ala 100%. Manusia 100%. Dia masih selalu berdoa kepada Bapak. Kenapa harus berdoa kepada Bapak? Nah, ini satu pertanyaan penting. Kenapa dia harus berdoa? Kan dia ala. Tadi dia ala. Ala putra. Dia berdoa sebagai manusia. Sebagai manusia yang diutus. Sebagai hamba Kristus. Dia punya Bapak di surga yang mengutus. Dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Bapak. Dia harus mendengarkan dan taat kepada Bapak. Apa yang harus dia lakukan besok. Malam dia berdoa. Kalau pagi dia berdoa, dia minta pendengasan lagi. Yang saya lakukan, minta pertolongan Tuhan. Mengandalkan ala Bapak. Apalagi kita manusia yang lemah. Kita sering kali ya, wah saya sudah belajar kok besok ulangan. Tidak perlu berdoa lagi. Menganggap sudah ini. Ternyata nanti hasilnya jelek ulangannya. Kita harus berdoa dan belajar. Ya, jangan lupa. Ada orang bilang, saya sudah berdoa. Tuhan akan tolong saya. Saya gak perlu belajar. Betul gak? Salah. Harus dua-duanya, harus seimbang. Ya, pikiran kita sama iman kita harus berjalan bersama-sama. Jangan imannya tinggi langit. Gak perlu belajar, berdoa saja. Salah. Ada orang, belajar terus. Tidak perlu berdoa. Juga salah. Harus seimbang. Belajar dan berdoa. Belajar kita sebagai manusia. Menghafalkan berulang-ulang. Nanti Tuhan ingatkan pas ada ulangan. Yaitu pekerjaan roh kudus. Menolong kita, mengingatkan kita. Oh, misalnya kita mau berbuat jahat sama temennya. Roh kudus bilang dalam lubuk jantung kita, jangan. Itu dosa. Kita gak jadi. Lakukan. Ya. Makanya kita perlu berdoa dan kita harus bukan hanya berdoa. Kita perlu baca Alkitab. Nah, siapa yang baca ini tiap hari di rumah? Ada? Semua ada di rumah. Siapa yang ada? Di sini siapa yang ada? Ada ya. Semua ya. Yang tidak ada siapa? Siapa yang tidak ada? Buku ini. Kalau gak ada boleh bawa pulang. Ya, yang tadi lau sebagikan ya. Ini bukunya. Ya. Kalau gak ada bawa pulang. Gak apa-apa ya. Di rumah baca. Baca dari depan sampai selesai. Kalian pasti tahu. Nanti kalau kamu udah tahu baca ini. Kamu nanti bisa ngajar sekolah minggu. Kalau udah 17 tahun, 18 tahun, atau 20 tahun. Ya. Di sini melayani lau se mungkin sudah tua. Ya. Gantinya kalian semua. Siapa yang mau tertanggil menjadi guru sekolah minggu? Coba angkat tangan. Nah, ya. Langsung doakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Doa. Di rumah doa. Tuhan saya mau jadi guru sekolah minggu. Tapi harus banyak baca Alkitab. Ya. Kalau kamu baca Alkitab berulang-ulang. Setiap hari empat pasal. Perjanjian baru tiga. Perjanjian lama satu pasal. Jadi setahun selesai. Nah, ulang lagi. Sampai kamu sudah dewasa umur 17 tahun. Kamu ceritanya pasti benar. Gak salah. Ya. Kalau kamu kalau gak ngerti Alkitab. Kamu ceritanya akan salah. Ya. Maka itu perlu kalian belajar. Ya. Dikatakan Yesus kita melihat adalah hamba yang selalu berkomunikasi kepada Bapak. Kenapa dia harus berkomunikasi dengan Bapak? Dia mengandalkan ala Bapak. Karena dia perlu taat juga. Ya. Kadang-kadang sebagai manusia bisa kita juga ya melakukan yang salah. Maka kita harus berdoa. Bagaimana ala menunjukkan kita ini boleh dan tidak? Lewat Alkitab. Ya. Alkitab yang bilang oh ini gak boleh. Ini boleh. Ya. Alkitab yang kita baca. Pada saat kita melakukan hal yang salah. Roh Kudus berkerja di dalam hati kita. Akan mengingatkan Alkitab yang kita baca. Misalnya kita mau marah. Kita langsung ingat ayatnya. Amarah tidak mendatangkan kebaikan di hadapan ala. Wah. Oh gak jadi marah. Terus ada lagi. Kamu marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam kamu sudah damai. Sama temenmu yang tadi kamu marah. Oh iya saya minta maaf tadi saya salah ngomong. Ya kan. Pernah gak? Gampang gak minta maaf? Tidak gampang tapi harus belajar. Harus praktek. Ya kita bersalah sama temen kita. Kita harus berani minta maaf. Ada yang berani minta maaf. Ya disini katakan di Matius pasal 10 perikopnya pasal dari ayat pertama sampai 4. Dikatakan Yesus memanggil ke dua belas rasul. Menjadi apa? Menjadi murid. Ya muridnya berbeda-beda. Ya kita tahu muridnya disini disebut siapa-siapa. Coba. Ya. Simon. Yang disebut Petrus. Ya kita lihat ya. Simon. Yang disebut Petrus. Dia adalah nelayan. Ya pada saat kita melihat dia lagi. Kita melihat di Alkitab yang lain. Kita dapat melihat Yesus memanggil dia jadi penjala manusia. Kerjaannya apa? Nelayan. Nelayan itu tangkap ikan. Sudah semalam malaman dia mau tangkap ikan gak dapat. Tapi Yesus datang kepadanya. Tebarkan jalamu. Akhirnya dia dapat ikan yang sangat banyak sekali ya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah pelajari. Ya Simon dipanggil. Ya untuk menjadi penjala manusia. Eh kok jala manusia gimana jalannya? Yaitu mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Kalian juga terpanggil. Hari ini terpanggil semua nih. Ada berapa orang disini? Berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam, enam, tujuh belas, lapan belas. Lapan belas orang. Lebih daripada murid Yesus. Kalian terpanggil kenapa? Kalau saya bilang kalian sudah terima panggilan Tuhan. Bisa datang si imsi. Ya. Tadi Elizabeth bilang bukan hanya kalian saja yang datang. Ingat teman-temanmu yang tahun lalu yang biasa si imsi gak datang. Doakan mereka. Ajak mereka jalan ke rumahnya. Ajak hari kemis kamu. Eh ini hari Jumat ya. Hari kemis kamu sudah ajak ke sana. Eh siap-siap ya hari Jumat ya. Jam tiga ya nanti dijemput sama lause. Ya. Mau? Terima panggilan Tuhan dan memanggil saudaranya yang lain? Memanggil teman-teman yang lain? Ya. Di mitra juga banyak yang gak ikut ya. Boleh diajak ya. Nah. Ajak yang lain-lain. Tadi lause WA. Jangan keluar bareng-bareng ya. Semua eh eh. Balik-balik. Balik. Sekali semua ke WC. Semua maunya ke WC. Ya. Kalian harus siap. Sebelum kalian masuk ruangan ini. Kalian sudah ke WC. Ya. Jadi pada saat cerita tidak ada alasan lagi untuk ke WC. Ya. Lause sering bilang sama kalian. Kalau sampai sini. Jangan. Banyak. Udah lause udah ngomong. Kalian dengerin. Ya. Karena apa. Sayang kalian udah mandi jam tiga. Sudah siap-siap. Sudah nunggu lause nya jemput. Sampai disini jam. Jam empat baru mulai. Ya. Sudah satu jam habis. Kita disini. Sampai jam. Lima. Terus kalian. Tidak dengar dengan baik. Pulang. Datangnya kosong. Pulang kosong. Gimana bisa jadi guru sekolah minggu. Kalau gitu. Iya kan. Kalau kalian dengar dengan baik. Nanti besok-besok kamu sudah bisa cerita kayak lause. Ya. Apa yang diceritakan kita ingat. Lause juga dulu pernah sekolah minggu. Ya. Sebaya kalian. Lause paling suka cerita Yusuf. Nah Yusuf bagaimana dijual dan sebagainya. Ya. Walaupun gak semua ingat. Tapi ada sebagian besar sudah lause ingat disini. Kalau disuruh cerita tanpa lihat Alkitab langsung sudah bisa. Nah ini namanya guru sekolah minggu harusnya begitu. Ya guru sekolah minggu tidak selamanya di depan kalian begini. Ada buka Alkitab. Ada kalanya ketemu anak kecil. Kita kasih tahu Yesus. Nah ini tugas pada murid. Kita melihat tadi Simon dia adalah nelayan. Nelayan yang dipanggil. Ya. Banyak murid-muridnya bermacam-macam. Ada profesinya kayak Matius misalnya. Matius adalah pemungut cukai. Sudah lalu-lalu sudah kita cerita. Yes. Matius adalah pemungut cukai. Lagi duduk di cukainya dipanggil. Ayo Matius ikutlah aku. Akhirnya dia adakan pesta. Ya. Mengundang teman-temannya. Untuk diketemukan dengan Yesus. Ya. Kita melihat ya. Murid-muridnya orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Kalau kita melihat Andreas adalah murid yang pertama. Yang ketemu Yesus di sungai Yordan. Dia bertemu dengan Yesus di sungai Yordan. Pada saat dia ada di situ. Yaakobus. Yaakobus sama Petrus dan Yohanes adalah tiga murid yang paling dekat dengan Yesus. Salah satunya Yohanes kalau Alkitab kita melihat Alkitab. Yohanes pernah menyender di bahunya Yesus. Ya pada saat Yesus berdoa di taman Getsemani. Tiga orang ini yang diajak masuk. Yang lain tinggal. Sembilan orang. Itu murid-muridnya. Semua unik. Kalian juga semua disini adalah unik. Punya pribadi. Punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang malu-malu. Ada yang kuat teriak-teriak. Ya. Ada yang ya pokoknya macam-macam lah. Ya. Ada yang pintar bergaul. Ada yang tidak bisa. Ada yang cepat berkawan dengan orang. Ada yang tidak. Ada yang minder mungkin. Ya. Tidak usah. Kita adalah saudara. Di dalam Tuhan. Ya. Tugas kita apa? Dipanggil oleh Tuhan untuk belajar firman. Di hari ini. Makanya kalian datang harus baik-baik mempelajari firman. Kamu adalah murid-murid yang dipanggil. Untuk juga menjadi penjala manusia. Kapan kalian jadi penjala manusia? Bisa di sekolah. Bisa di rumah. Bisa di jalan. Dimana aja. Ketemu teman. Tanyain. Ya. Apalagi teman akrab. Eh kamu biasanya hari Jumat ngapain? Oh enggak. Di rumah aja. Mau enggak saya ajak ke si Imsi. Si Imsi apa sih? Misi anak. Si Imsi itu singkatan dari misi anak. Ya. Supaya anak-anak itu datang dan mengenal Tuhan Yesus. Di tempat ini kalian kenal Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Kalau tidak percaya Yesus. Kemana Alkitab katakan. Lalu sudah sering katakan. Kalian akan dilempar ke neraka. Jangan jadi orang egois. Saya udah percaya Yesus. Saya pasti masuk surga. Betul. Seratus itu. Tapi. Adeknya gimana? Papanya gimana? Saudaranya gimana? Tetangganya gimana? Teman baik saya gimana? Kita juga harus ajak. Ya. Jangan sampai nanti di surga. Pada saat Yesus menghakimi. Dia bilang saya kenal sama si Ayu. Tapi Ayu gak pernah ajak saya gereja. Tidak pernah kenalkan saya sama Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai terjadi begitu ya. Kita harus. Dia mau ikut tidak ikut. Itu urusan dia. Jangan dipaksa. Kamu gak ikut nanti saya bully loh. Saya gak mau berteman dengan kamu lagi. Gak begitu ya. Caranya gak begitu. Doakan dulu. Terus ajak. Ya. Kalau kamu bisa cerita. Kalau dia tanya. Kamu kenapa harus percaya Yesus? Kamu bisa gak cerita? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa? Ayo coba sini. Cerita. Di sini. Gak mau. Malu ya. Ada yang berani cerita di sini. Gimana sampaikan Tuhan Yesus? Ya. Langsung ulang. Udah sering kita denger loh. Langsung ulang ya. Supaya kalian ingat lagi. Ya. Kita percaya Yesus. Pertama Yesus mati. Ya. Ingat salib. Yesus mati. Karena. Dosa-dosa kita. Kita manusia semua berdosa. Buktinya Yesus mati gimana? Dia di. KUBUR. Terus pada hari ketiga. Dia bangkit. Jumat dia. Disalib. Terus dikuburkan hari Jumat. Sabtu, Minggu. Tiga hari. Jadi. Hari Minggu dia bangkit. Kita lihat kalender. Pernah lihat kalender. Pernah bertanya. Kenapa kalender saya merah ya hari Minggu. Pernah gak? Tahu. Kenapa? Itu memperingati Yesus bangkit. Seruruh dunia. Dimanapun kalian pergi. Kalendernya pasti. Tanggalan kapan dimulai ada. Dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya. Jadi jelas. Ya. Terus buktinya Yesus bangkit gimana? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. 12 murid ini. Ya. 11. Karena Judas Iskariot itu mengkhianati Yesus. Menjual Tuhan Yesus. Akhirnya dia menyesal. Dia lari. Gantung diri. Talinya putus. Perutnya pecah. Ya. Akibat dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Dia tiap hari loh ketemu Tuhan Yesus. Tinggal sama Tuhan Yesus loh. Lihatlah Yesus melakukan mujijat. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Orang lumpuh berjalan. Dia lihat loh. Bahkan dia bendahara. Yang pegang duitnya Tuhan Yesus. Kalau mau belanja dia keluarin. Beli roti beli apa. Dia dikasih jabatan yang bagus. Yesus percaya sama dia. Tapi Yesus kasih dia kesempatan. Tapi dia tidak mau bertobat. Ya kalian juga dikasih kesempatan sama Tuhan. Untuk datang si imsi. Untuk mendengarkan. Tapi pertanyaannya kalian sudah sungguh-sungguh gak percaya Yesus. Siapa yang yakin. Saya sungguh-sungguh sudah percaya Yesus. Ayo tunjuk tangan. Yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Ayo. Yang sungguh-sungguh. Angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Ya. Ada yang masih ragu-ragu. Gini-gini. Ya. Harus yakin. Periksa. Udah ada Yesus belum. Di hati saya. Kalau sungguh-sungguh dia harus ada Yesus. Buktinya kita ada Yesus di hati kita gimana? Kita selalu pengen berdoa. Berbicara sama ala Bapak. Melalui nama Tuhan Yesus. Buktinya kita percaya Yesus gimana? Kita mau baca Alkitab. Mau berbicara, mendengar Tuhan berbicara dengan kita. Buktinya kita percaya Tuhan Yesus. Kita mau si imsi. Buktinya kita percaya Yesus. Kita mau ajak teman ke si imsi. Ya. Banyak bukti. Buktinya kita percaya Yesus. Kita taat sama orang tua kita. Buktinya kita percaya Yesus. Kita belajar dengan rajin. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya. Banyak ya bukti-bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalian kan mungkin bertanya, Lause, bagaimana saya tahu saya sungguh-sungguh percaya Yesus? Nah itu yang tadi lalu saya sebutkan. Bukti-bukti itu harus kalian lihat di dalam dirimu. Ada gak kalian rindu selalu berdoa sama Tuhan? Pagi-pagi. Pagi-pagi kamu bangun ngapain dulu? Berdoa. Sebelum tidur berdoa. Makan berdoa. Ada orang siapa yang makan gak berdoa disini? Harus berdoa. Kenapa harus berdoa, Lause? Itu kan dari papa mama saya. Kenapa saya harus berdoa? Berdoa mengucap syukur karena papa saya diberikan kesehatan, kekuatan, tidak sakit, dapat bekerja. Sehingga menghasilkan uang dan berkati orang tua saya yang bekerja. Ya itu kira-kira isi doanya. Kita mengucap syukur, dapat makanan. Lewat orang tua kita. Karena orang tua kita dikasih kesehatan dari Tuhan. Kalau gak sehat, bisa kerja, bisa cari duit? Tak bisa. Ya itu bukti-bukti bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kita kembali melihat murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Yohanes. Dia sebenarnya orang yang kaya. Tertandang. Ya. Terus kita melihat ada Filipus. Ya, yang bertemu dengan Yesus. Bartemius. Orang yang jujur, cedas, tulus. Thomas. Orang yang lemah, orangnya ragu-ragu. Ya, gimana? Lalu bisa katakan dia ragu-ragu. Pada Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit. Murid-murid. Eh, Yesus hadir. Datang di tengah-tengah murid. Thomas gak ada. Tapi temennya bilang, eh Thomas, tadi Yesus datang loh. Ada, sudah bangkit loh Yesus loh. Dia gak percaya. Dia bilang, kalau saya belum pegang lubang pakunya Yesus, tangan saya belum cucuk di lubang pakunya. Saya gak percaya. Suatu kali, yes. Thomas ada di tengah-tengah murid-murid. Yesus hadir. Yesus bilang, Thomas kesinilah. Coba tanganmu pegang. Ya, gak berani dia. Ya. Kita semua punya kelemahan. Ya, kita kadang-kadang malas. Aduh malas si imsi. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Ya, jangan kita kalah sama tubuh kita. Yang lemah. Yang maunya malas. Kita harus kalahkan dengan pertolongan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa. Tuhan berikan saya kerajinan supaya saya si imsi. Supaya saya jadi teladan yang baik. Jadi contoh yang baik untuk teman-teman saya. Itu semua karena doa. Kita manusia tidak bisa. Kita lemah. Kita tidak bisa lakukan. Tapi, karena kita sering berdoa, sering baca Alkitab. Alkitab yang akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Supaya kita menjadi murid yang benar-benar terpanggil dan benar-benar percaya Tuhan Yesus taat kepada Tuhan Yesus seperti murid-muridnya. Ya, setelah Yesus bangkit, murid-muridnya memberitakan Injil kemana-mana. Bahkan mereka, bahkan mau mati demi memberitakan Injil. Banyak loh yang mati loh. Ya, murid-muridnya ada yang dibakar, ada yang dipancung, dan lain-lainnya. Ya, semuanya. Berbeda-beda. Mereka kenapa mau menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus? Karena dia tahu Yesus benar-benar Tuhan yang dapat kita sembah. Tuhan yang telah bangkit. Bukan Tuhan buatan manusia. Tapi, Tuhan yang telah menciptakan manusia dan mencari manusia. Kita tidak bisa mencari Allah atau mencari Tuhan. Tapi, Yesus mencari kita. Ya, orang-orang yang berdosa. Memanggil kita satu-satu. Nama kita masing-masing. manggil namanya Daniel. Ya, kamu gereja. Kamu percaya Yesus. Tapi, harus sungguh-sungguh. Ya, Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali pada saat Yesus mau ditangkap. Ya, banyak. Thomas pernah ragu. Yang lain pernah juga ragu-ragu. Ya, mungkin kita juga pernah begitu malas. Kita mau berseimsi dan sebagainya. Tapi, hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi yang selalu berdoa. Mengandalkan Allah. Dia Allah 100 persen. Manusia 100 persen. Tapi, dia mengandalkan Allah dan taat kepada Allah. Ya, dia tahu apa yang harus dilakukan. apa yang diperintahkan oleh Allah itu yang dia lakukan. Contohnya, di Taman Getsemani. Ya, waktu dia mau ditangkap. Sebelum dia ditangkap. Dia bilang, kalau bisa, ini jauhkan dari saya. Saya gak mau disalib kira-kira begitu. Tapi, semuanya bukan menurut kehendak saya. Tapi, menurut kehendak Allah Bapak. Ya, kita juga sering mau melakukan ini. Tapi, kalau kita tahu ini bukan tidak sesuai dengan Alkitab, berarti tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapak. Kita harus, ya, kembali kepada yang diperintahkan. Ya, lausus sering katakan Alkitab itu mudah. Satu, perintah. Kedua, larangan. Apa yang kita diperintahkan, kita harus jalani. Kalau yang dilarang, kita harus jauhi. bagaimana setelah saya tahu itu diperintah apa, itu dilarang. Baca tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Kita tahu, oh ini larangan. Jangan berbohong. Dosa ini apa? Dosa ini, 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 ini. Alkitab sudah jelaskan. Kalau ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Ya, sudah jelas. Ya, terus perintahnya apa? Kamu harus pergi memberitakan Injil. Ya, bagaimana beritakan Injil, ajak teman untuk datang si imsi, untuk percaya Tuhan Yesus. Orang tua kita, kalau belum percaya Yesus, kita boleh sampaikan. Ya, mama, papa, papa, tadi saya ke si imsi, ceritanya begini loh, tentang Yesus loh. Yesus sudah mati karena dosa-dosa saya, yang tadi lalu sebilang. Ya, bisa gak? Berani gak? Ada yang disini yang mama, papanya belum percaya Yesus? Nah, doakan ya. Terus, ada kesempatan sampaikan Injil. Di rumah juga harus punya teladan, sikap yang bagus. Sehingga, mamanya lihat, oh iya ya, anak saya sejak ke gereja, sejak si imsi, sekarang bagus, rajin belajar, taat sama orang tua. Ya, orang tuanya suruh pergi ke warung, dia cepat-cepat, gak tunda-tunda. Nah, itu kan mamanya bagus. Melihat, ada kotor di rumah sebagai anak gadis, laki-laki juga gak apa, boleh bantu nyapu. Ya, itu mamanya lihat, oh adab berubah. Tapi, kalau, ya, minggu gereja, tapi di rumah masih malas-malasan. Disuruh mamanya, mamah tidak malah, lagi belajar, nanti ya. Belajar bisa gak ditunda? Boleh gak ditunda? Boleh. ya terus ke si imsi, ada orang alasannya, wah saya belum belajar, belum bikin PR. PR bisa ditunda gak? Bisa. Besok kan gak sekolah. Belajarnya besok si imsi, diutamakan. Utamakan Tuhan, pasti, kalian akan menjadi orang, yang diberkati Tuhan. diberkati bukan hanya uang ya, kita hari ini bisa datang, kita sehat, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Lausep, bilang berkat paling besar, yaitu percaya Yesus. Berkat yang lebih bagus lagi, yang selanjutnya, yaitu kita sehat. Sekarang kamu gak sehat, pusing, perut mual, habis muntah, dibawain ayam 10 ekor. Bisa makan gak? Ayam goreng, ayam panggang, semua. Bisa makan gak? Gak bisa, aduh pusing, habis muntah. Nah, kalau sehat itu, berkat Tuhan. Ya, hari ini kita makan apapun. Ya, karena kita sehat, nafsu aja makan ya, bisa aja kita masuk ya, tapi kalau gak sehat, ya, jadi jangan berkat itu hanya uang. Saya gak punya uang, gak diberkati. Jangan ya, berkat itu, selain percaya Tuhan Yesus, itu yang terbesar. Ada berkat kesehatan, berkat kita masih punya rumah, masih punya pakaian, itu semua berkat. Ya, berkat paling besar di dunia ini, orang yang paling berbahaya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Kenapa paling bahaya? Karena suatu saat kita akan, ke tempat yang paling indah, yang tidak ada tarahnya di dunia ini. Ya, yaitu surga. Oke, kita sudah mendengar, bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, dan Yesus juga memanggil kalian semuanya. Untuk memberitakan Injil, untuk membawa teman-temannya datang si imsi. Siapa yang minggu depan mau bawa teman, angkat tangan. Ya, doa ya, doakan temannya supaya dia mau. Ya, doakan dulu, jangan geleng dulu ya, doakan nanti bawa. Mari kita berdoa. Alah Bapak kami yang ada di surga, kami cek syukur untuk sore hari ini, kami sudah mendengarkan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, dan Yesus juga memanggil kami, anak-anak, untuk datang, untuk beribadah, bersi imsi, mendengarkan firmanmu. Kami juga mau belajar dari Tuhan Yesus, yang kehidupannya selalu berdoa, dan kami juga mau, juga bukan hanya berdoa, dan kami juga mau taat, dan membaca firmanmu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami cek syukur berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.